Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Pada kesempatan yang baik ini Bang Ontak akan membuat sebuah tutorial Cara membuat denah lokasi Menggunakan Microsoft Office PowerPoint Langsung saja Kita buka Microsoft Office PowerPoint Seperti ini Ini adalah tampilan default Microsoft Office PowerPoint Kemudian sebelum kita membuat sebuah denah lokasi Terlebih dahulu kita aktifkan atau tampilkan combine shape Caranya Pilih Quick Access Toolboard Klik Kemudian Pilih more command Kemudian Kita pilih disini Menjadi all command Kemudian Kemudian Kita cari combine shape Kita cari di urut C Ini Jika sudah ketemu Kita klik add Kemudian Oke Ini adalah tampilan combine shape Kemudian kita buat Denah lokasi Denah lokasi Kita hapus dulu Textbox nya Kita membuat denah lokasi Menggunakan shape Caranya insert Kemudian shape Pilih Rectangle Atau sesuai kebutuhan Kemudian Klik tarik Atau drag Seperti ini Nah Kuat Seperti ini Silahkan Sesuai Kebutuhan Sobat Sampai jumpa Contohnya Seperti ini Jika sudah selesai Kita block semua Shape nya Seperti ini Kemudian Kita pilih Combine shape Pilih shape union Seperti ini Maka hasilnya akan tergabung Seperti ini Kita bisa mengganti warnanya Warnanya bebas Di format Di sini Mau warna hitam Atau Apa Silahkan Bebas Kemudian Kita copy Menjadi 2 Klik kanan Kemudian copy Kita paste Ya Sehingga menjadi 2 Seperti ini Kita tumpuk Kita tumpuk saja Sep yang pertama Kita ubah Warnanya Menjadi Warna putih Ya Seperti ini Nah Kemudian kita atur Tumpuk Seperti contoh Sesuaikan Seperti ini Kemudian Setelah itu Kita tinggal Memasukkan Ikon-ikon Atau Seperti tanda panah Ikon rumah Dan lain-lainnya Dengan cara Menggunakan Shape Shape Yaitu Menggunakan Textbook Di sini Untuk ikon-ikon rumah Kita gunakan Jenis huruf Websting Websting Seperti ini Ya Kita atur Ukurannya Misalkan Rumah Kita Tinggal menekan Huruf A sampai Z Maka Ikonnya Akan Berubah Seperti ini Ikon rumah Misalkan Di sini Juga terdapat rumah Tinggal di copy saja Di sini Ada rumah Misalkan Di sini Ada rumah Kemudian Kita ganti Misalkan Di sini Ada sebuah Sekolahan Kita tinggal Cari Sekolah Ikon sekolah Ini Misalkan Kita tinggal Menekan Tombol A sampai Z Maka Ikonnya Akan Berubah Sesuai Dengan Hurufnya Setiap huruf Akan Berbeda Beda Di sini Misalkan Sekolah Terdapat Sekolah Nah Kemudian Di sini Terdapat Sebuah Perumahan Kita cari Di sini Seperti ini Misalkan Perumahan Terus Di sini Terdapat Perumahan Terus Di sini Terdapat Perumahan Kemudian Di sini Terdapat Pabrik Kita cari Ikon Pabrik A B C E D B A B C Perkantoran Saja Perkantoran Di sini Adalah Komplek Perkantoran Kemudian Di sini Adalah Sebuah Pabrik Yang sudah Tutup Kita cari A B C D Pabrik Yang sudah Tutup Nah Kemudian Misalkan Kita Lokasinya Mau Lokasinya Adalah Di Sebelah Sini Ini Adalah Lokasi Ini Lokasi Nah Kemudian Tinggal Kita Beri Panah Ini Adalah Lokasi Kita Buat Panah Dari Sini Misalkan Tebalnya Bisa Disesuaikan Sendiri Warna Seperti Ini Kita Kau Tanda Panahnya Dulu Ya Seperti Ini Kemudian Kita Beri Nama Keterangan Keterangan Ikon-ikonnya Menggunakan Set Textbox Disini Misalkan Rumah Rumah Makan RM Enak Tenang Ini Ngarang Ya Sobat Silahkan Bisa Diganti Sendiri Sesuai Dengan Keperluan Kita Atur Textbox Menjadi Transparan Lewat Format No Fill Kemudian Set Outline Juga No Fill Disini Jadi Kita Akan Lebih Mudah Menaruhnya Seperti Ini Kita Tinggal Kopikan Saja Di Sini Misalkan Kantor Post Kantor Gesa Sajalah Seperti Ini Seperti 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 Sobat Silahkan Ini Misalkan SMK SMKN Indonesia Seperti 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 Kemudian Kita Kopikan Lagi Ini Perumahan Bukit Indah Kemudian Kemudian Ini Perumahan Lembah Hijau Kemudian Ini Adalah Kompleks Perkantoran Kemudian Ini Fabrik 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 Semen Sudah Tutup Bekas Fabrik Semen Kemudian Ini Adalah Perum Kriya Indah Kemudian Ini Adalah Lokasi Lokasi Kita Tebalkan Untuk Keterangan Lokasinya Kita Perbesar Seperti Ini Kemudian Jika Ingin Memberi Keterangan Yang Lain Bisa Mau Diberi Panak Sebagai Penekanan Bisa Kita Kunakan Ini Misalkan Memberi Nama Jalan Juga Bisa Disini Misalkan Jalan Eh Ini Perempatan Jati Asin Kemudian Ini Jalan Sim In Ke Tidak In Bisa Bisa kemudian jika seperti ini misalkan kita ingin memberi simbol mata angin kita bisa gunakan shape kita pilih yang sederhana saja kita gunakan tanda panah yang ini seperti ini aja kita pertebal garisnya kita ganti warna seperti ini kemudian tinggal diberi sim utara dan selatan kemudian perpesar Ya, dana lokasi sudah jadi Seperti ini Kita juga bisa menyimpennya dalam bentuk PNG Caranya kita blok Dan ini kita klik kanan Kemudian Group Ya, setelah di group Klik kanan Kemudian save Save as speech tour Nah, kemudian kita beri nama Lokasi save Ya Kita cek Ini adalah hasilnya Ya Tersimpan Menjadi file PNG Bagaimana sobat? Mudah bukan? Cukup sekian tutorial Cara membuat dana lokasi Menggunakan Microsoft Office PowerPoint Sampai jumpa di tutorial Bang Otak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya